Masih bersama saya Riska Devi dalam Kompas Aceh. Saudara Bank Indonesia bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut melakukan ekspedisi rupiah berdaulat 2023 kelima pulau terluar, terdepan dan terpencil di Aceh. Bank Indonesia menyiapkan uang layak edar sebanyak 2,5 miliar rupiah menggunakan kapal KRI Curnya Din 375 untuk melayani kebutuhan uang rupiah warga kepulauan. Ekspedisi rupiah berdaulat yang menggunakan kapal TNI AL KRI Curnya Din ini akan menyinggahi pulau Weh Sabang, pulau Nasi, pulau Breh di Aceh Besar, pulau Simelu, dan pulau Banyak Aceh Singkil. Bank Indonesia membawa 2,5 miliar uang tunai layak edar yang akan melayani kebutuhan uang dalam jumlah yang cukup bagi warga di lima pulau terluar, terdepan dan terpencil di Aceh itu. Ekspedisi rupiah berdaulat ke Pulau Tiga Tendi secara resmi dilepas dari dorpaga TNI AL Kota Sabang. Penggunakan kapal perang KRI Curnya Din sebagai layanan khas keliling bagi warga pulau terluar, terdepan dan terpencil. Pegiatan ini juga merupakan pemantauan eksistensi rupiah dan perkembangan ekonomi di wilayah terpencil sekaligus bagian dari edukasi cinta bangga dan paham rupiah. Negara termasuk Bank Indonesia hadir melayani kebutuhan uang rupiah di seluruh pelabiran masyarakat termasuk tempat-tempat Tiga Tendi. Terus yang dua kita juga sebagai sarana untuk edukasi kita nanti akan melakukan kegiatan edukasi cinta bangga paham rupiah jadi tentunya masyarakat dibiasakan juga menjaga merawat uang untuk selalu terjaga dalam fungsi baik dan juga tentunya pemahaman lebih lanjut mengenai rupiah yang kita ingin semua itu akan paham mengenai rupiah dan kita menjaga masyarakat menjaga rupiah melalui mencintai dan juga bertransaksi dalam rupiah. Bagi TNI Angkatan Laut, ekspedisi rupiah berdaulat ini juga merupakan tugas negara dalam mendukung Bank Indonesia mendegakkan kedaulatan negara melalui rupiah dengan menyediakan kapal perang untuk melayani warga kepulauan mendapatkan uang rupiah layak edar. Dan ini pun mempunyai komitmen untuk mendukung kebijakan negara dan ini mendukung BI yang menjaga kedaulatan melalui rupiah. Untuk ini TNI Angkatan Laut mendukung epedisi ini dengan menyiapkan kapal KRI TUM dan melangkah epedisi ke pulau-pulau 3T terpencil, terluar, dan terjauh. Harapan masyarakat yang di pulau-pulau tersebut akan bisa memahami cinta sehingga bangga terhadap rupiah. Kas keliling KRI Cudnyadin 375 ini akan berlayar sejauh 657 mil laut ke lima pulau terluar, terdepan, dan terpencil itu. Selama tujuh hari pelayaran mulai 9 hingga 15 September 2023. Pelayani kebutuhan uang rupiah warga kepulauan di Aceh.